Direktur utama yang difonis 20 tahun penjara, dua mantan petinggi PT. Asabri difonis 15 tahun penjara. Keduanya ialah mantan Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri, Bahtiar Effendi, dan mantan Direktur Investasi dan Keuangan Asabri, Haris Setianto. Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi E.G. Eko Purwanto menyebut keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi. Selain fonis penjara, Majulis Hakim juga mendenda Bahtiar dan hari masing-masing Rp750 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Keduanya juga dihukum membayar uang pengganti masing-masing sejumlah Rp453,783 juta dan Rp378,883 juta subsidiar 4 tahun. Hukuman itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni tuntutan 12 tahun penjara kepada Bahtiar dan 14 tahun penjara kepada Hari. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kerugian keuangan negara dalam kasus Asabri mencapai Rp22,788 triliun.